Ya, aparat Polres Jakarta Selatan memberikan tindakan tegas berupa sanksi tilang kepada pengendara yang menerobos jalur sepeda di kawasan Jalan Panglima Polim. Tidak kurang dari 15 pengendara yang menerobos jalur sepeda dikenakan sanksi tilang. Dan berikut laporan reporter Bunga Ayu serta juru kamera Irfan Herdiansyah. Aturan melanggar untuk melintasi di jalur sepeda sudah mulai diberlakukan sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 128 tahun 2019. Seperti selasa pagi yang ada di Jalan Panglima Polim, kini kepolisian dari Jakarta Selatan sudah melakukan penindakan seperti yang di belakang saya. Coba kita akan mendekat kenapa mereka sudah mengetahui atau belum. Permisi Pak dan Bapak siapa? Bok. Oh Boy, sudah tahu belum kalau tidak boleh dilarang untuk melihat jalan sepeda? Sementara sudah tahu, cuman tadi juga pas kebetulan sebelah ada mobil, jadi mengambil ke kiri. Jajur salah sih. Berarti Pak, untuk sudah mengetahui yang sudah dilarang, gimana Pak nantinya? Siap, tidak lewat lagi deh. Hati-hati di jalan, Oh Boy. Ya, makasih banyak. Nah, pemirsa itu tadi memang ada beberapa pelanggaran dari pemirsa yang ada di Jalan Panglima Polim ini sudah dilarang untuk melintasi di jalur sepeda. Ada dua fase untuk penindakan. Dua metode ini adalah yang pertama jika mereka melakukan penerobosan di jalur sepeda seperti di sebelah saya ini. Namun yang kedua adalah jika lo ditemukan beberapa pelanggar parkir sengaja di area jalur sepeda. Nah, ini didengarkan denda restribusi dan juga sanksi tilak. Denda restribusi ini untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya 250 ribu rupiah, namun jika kendaraan roda empat sebesar 500 ribu rupiah. Nah, pemirsa bagi Anda yang sudah melintasi di jalur sepeda, cukup berhati-hati dan atui peraturan yang sudah ditentukan. Dari Jakarta, Bungayu Irvianca, Anyus, Maworkan.